Dan yang berputar tentunya pesawat kita lihat, suaranya dekat terus kejauh ya kan, welcome to the first map of the day. Kesempatan itu menurut gue terpampang nyata, karena pikirnya di bagian tengah, Bigitron tidak terlalu jauh dan juga mungkin tim-tim Indonesia lainnya bisa menuju ke zona lebih aman daripada game-game sebelumnya Donna Fiske. Harusnya seperti itu ya, tapi Flex begitu bisa dibilang gantungkan ya diri dia dengan ya adalah senjata. Bukan Genzy, beda soalnya beda trend, kalau millenial jaman dulu kalah itu kan kayak ketingis banget, semuanya possible. Bukunya belajar ya kan, jadi dokter, hustle culture, hustle culture ya kan. Selalu di Genzy gitu kan, karena masih early-early 2012-an lah tuh teenager gitu kan, jadi ketika mereka, aduh gak nyaman dari sini, cabut gitu. Rotasi ya kan, gak naman drop zone, cabut ya kan. Betul. Sebaiknya gue kasih, tiba-tiba akan banyak terjadi di antara play-play line. Kenapa emang? Ya karena gue bilang tadi, tim itu menurut gue kecenderungannya lebih suka untuk mempertahankan seseorang. Karena berharap, tapi jangan ditelan muntah-muntah ya bukan kita temen-temen semua. Digoreng dulu boleh, dicerna dulu ya kan. Karena gak selamanya juga on point sesuai dengan keadaan kalian. Tapi ini dia Miramar, awal-awal gak bakal banyak selalu fight yang terjadi. Mengingat juga map malah Frank. Pan Mike apa sudah? Iya ketawa dulu. Masa gak lucu, gak mau ketawa. Iya iya iya. Lanjut Donna. Pan Franknya kalau misalnya ngomongin Miramar. Tadi kan, hidihihi. Tidak ada jadi geli sendiri gue. Ini Miramar ini. Miramar ini kan sebenarnya adalah map kedua ya. Yang keluar setelah Irangel. Betul, setelah Irangel. Nah awal-awalnya pengen dibuat 4x4. Wow. Justru katanya cenah. Wow. Terus diurungkannya tersebut akhirnya dibuatlah 4x4 sama dengan... Update berikutnya. Ini PUBG Mobile belum ngadain aset, tapi gue udah tahu. Dengan beberapa influencer yang sudah meng-upload, itu akan banyak sekali update juga di Miramar. Termasuk dikembalikannya lagi pada yang pasir, dong. Betul, dengan demikian membuat perbedaan-perbedaan yang adalah natural smoke. Natural smoke, ya. We do not say disaster, tapi natural smoke. Betul, yang terjadi di Miramar untuk saat. Ini, Dana. Untuk sekarang kalian bisa melihat tadi dari BTR sendiri, karena memang notabene sekitar-sekitar Pekado Power Grid ini masih berada dalam zona San Martin juga. Kayaknya gak banyak terlalu pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh tim BTR sendiri. Di sisi lain, Geek Fam. Kayaknya sih ada satu pemain, ini dia. Yang pengen gue mention, adanya Boy Chill adalah salah satu pemain yang baru aja. Ke arah bagian Minas Ginerales. Ada tadi seorang Boy Chill melihat pergerakan dari El Azahar. Gue melihat ada satu orang lagi yang mengarah ke arah bagian rumah U. Mengganggu pergerakan cuma, sorry. La Cobreria ini membuat mereka terlalu... Oh, gitu. Iya, kaedahnya gitu. Oh, oke. Ya ngerti-ngerti aja. YNNA. 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 Ya? Ngerti-ngerti aja, betul juga. Hampir aja saya ngomong yang lain. Gue tau, Boy. Gue bagi lagi. Performa yang sama, strategi yang sama, menuju tempat yang tengah berdekatan dengan San Martin, berdekatan dengan jalur El Azahar mereka mainkan. Tapi NKT cukup nekat melewati Minas Ginerales yang dijaga oleh Vampire. Namun belum ada knockdown. Vampire bahkan belum berhasil untuk menumbangkan satu pun player dari pergerakan tersebut. Ada foin, mungkin akan melakukan tembakan juga. Dan dor harusnya terjadi dari foin. Namun masih ada pergerakan yang bisa dilakukan. Oh, gue mau ada satu hal. Dari kemarin, untuk gue gak terlalu memperhatikan. Ternyata ini direket dengan tempatnya NKT. Tapi itu ada spawn atau garasi lah. Yang bisa spawn vehicle. Oh, biar fair mungkin ya. Ya, tetap dengan gameplay map sebelumnya lah gitu. Ya, sedia kalah. Supaya para pemain-pemain ini tidak haget. Dengan hal-hal yang tiba-tiba baru aja muncul di turnamen seperti ini. Tapi wewewe Spider-san, berisik seperti caster dia. Karena di flash di atas sekarang. Betul, kayak studio kita yang tiba-tiba saja ber... Tapi saya lebih prefer kayak gini sih. Lebih prefer. Lebih prefer. Apa yang dikatakan Dorna adalah membuat kita lebih baik lagi. Berbahasa. Oh iya, the more you know. So, teman-teman juga kayak gitu suka sama kita. Karena kan kalau misalnya caster tuh kadang-kadang suka ke... Atau tebak, 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 tebak. Itu juga ada curang. Soalnya ini ya, kalau misalnya ini rapper-rapper. Oh bener sih. Ya, soalnya free. Tapi kalau mau, kalau mau. Kalau mau kalian bisa ngikutin aktiviti Tiktok Live. Nah. Yang dimana ini ada event eksklusif PUBG Mobile. Betul. Jadi kalian bisa berkesempatan untuk memenangkan tiket PMSL dan juga hadiah uang tunai. Jadi pastikan kalian cek aja lah sosmed-sosmed dari tim PUBG Mobile dan Sports.id sendiri. Karena di stage yang ketiga ini sudah mulai banyak tim-tim yang bersinggungan satu sama lain. Itu dia, tipis banget Bigged Throne. Bahkan untuk melakukan sebuah penubangan ternyata datang. Yudhu, alliance membuat player dari Cersia. Tidak mampu untuk berdiri lagi dan Asep, akhirnya lapar. Dapatkan sebuah knockdown dan gue harap itu tidak hanya menjadi opening. Tapi menjadi confirm eliminasi juga. Namun di waktunya bersamaan harus sangat disadari. Oleh Bigged Throne kalau mereka belum dapet zona. Tapi lihat utiliti yang dilempar. Ledak di sana dan bahkan tembakan terakhir membuat Cersia rata di hashtag yang cukup punya. Harus siap sedia karena mereka akan kedatangan tamu yang tidak diudang selanjutnya. Seorang pemain yang judulanya Jimmy akan melontarkan satu granatnya. Tapi untung dari pemain timnya BTR Lucie masih bisa untuk nge-dodge granat tersebut. Ada Jimmy juga yang membukakan tembakannya tadi agak-agak sedikit ketar-ketir. Saya melihat posisi dari pemain-pemain dari tim BTR. Apalagi Lucky berhasil untuk mendapatkan damage tadi tapi masih bisa untuk nge-dodge. Ada satu pemain ternockdown kan Jimmy, adik Luke pun juga demikian. Karena ada tim X tiba-tiba saja mengganggu gugat. Fight antara BTR dan juga Yudhu Olayus ini yang hanya meninggalkan dua pemain aktif saja. Leon Deset isir, Leon Deset ingin coba untuk mendapatkan entry knocknya. Mungkin untuk bisa membalikkan keadaannya tapi Zuxie masih berada di belakang sana diganggu juga. Genfoss pun tumbang, Zuxie tumbang satu persatu. Luxie pun juga demikian Eldoge. Sayang sekali Genfoss terus menggunakan DBS tadi kalau ada di tangannya sebuah anchor. Yang lagi-lagi gua katakan terbuktikan Don, peperangan di dalam smoke. Peperangan dari jarak dan letak yang tidak diketahui pasti lawannya. DBS mungkin bisa menjadi second choice. Apalagi pergerakan tim PMSL, player PMSL itu tidak seperti pergerakan player klasik. Mereka bergerak sangat luas dan full auto kadang-kadang bisa menjadi opsi yang lebih baik. Sayang sekali eliminasi yang mungkin bisa didapatkan oleh tim Bigotron sekarang justru terhenti di angka 4. Bukan hasil yang buruk sebenarnya. Pastinya sekarang lagi touch down di bagian pinggiran zona. Dan akan coba untuk dicari-cari oleh pemain judul lain yang sebenarnya Notabene masih berada di sana. Tapi di sisi yang lainnya kita juga akan melihat menuju ke arah bagian-bagian tenggara dari circle kita. Untuk sementara waktu Vampire dengan tiga punggawa saja karena Tony Kaye berhasil untuk diculik di awal-awal seperti ini. NKT pun juga nampaknya mereka akan sedikit engagement menuju ke arah tim Ultrigo Ares. Ada Rosemary juga yang tiba-tiba saja diculik oleh tim RRQ. Memang saling dilihat dari seluruh tim. Vampire pun juga dengan menggunakan tayo-nya berisikan tiga punggawa sekaligus. Wow pun tayo ini STR-nya besar. Tapi poin pun juga diculik oleh salah satu pemain dari tim Vampire. Dan dengan satu knock tersebut kayaknya Vampire mau engage. Wah ini berbahaya sekali sih. Benar ternyata tayo bisa mempunyai STR yang cukup tinggi untuk tidak meledak ditembaknya betapa banyaknya peluru. Tapi memang keputusan dari tim Vampire untuk bergerak seperti itu cukup baik. Tapi Zuxi sedang berupaya kali ini melakukan sebuah defending dapatkan satu. Tapi sulit sekali karena datang player-player yang lainnya. Dan same nine berhasil meratakan begatron pulang tanpa placement lagi-lagi. Hanya eliminasi sementara Voin eSport. Satu orang yang tertumbang di bagian luar tadi tidak bisa diupayakan revive. Dan lagi-lagi datang dari tim Vampire yang melakukan embakan bergitu gemilang. Dari tim lain Morph GPX, Alter Ego. Dua tim Indonesia yang kembali kehilangan player-nya. Membuat tim-tim Indonesia cukup kesulitan di game kali ini. Hanya RRQ dan Boom seperti yang masih intact dengan empat player-nya Dona Vizca. Dan Pikmi tentunya. Pikmi karena memang masih dari tadi notabene masih berada di bagian-bagian tengah dari zona kita. Sedari tadi dari stage yang pertama ada juga keempat. Mereka masih bisa touchdown di bagian tengah sana. Dan mungkin akan coba untuk dihantui oleh tim-tim yang lainnya. Tapi di sisi yang lainnya Yoru. Berasal di amankan oleh Geek Fam. Tan poinnya eh poin-poin maksud gue teh. Nah jadi orang Sunda itu barusan ya. Poin masih bisa bertahan untuk saat ini dengan tiga penggawa saja. Bumi Sports sebenarnya mereka masih berada di bagian depan. Kekhawatiran gue. Selain RRQ bisa menembaki Geek masuk duluan. Bahkan dan tim Flash lagi-lagi. Outer mereka berhasil terus ya. Berarti ya dari game-game pertengahan tadi. Kapi Damrut masuk ke arah bagian pertahanan. Boom ternyata tidak hanya mengamati sedari tadi. Karena satu player mereka ternyata mempunyai M249. 150 peluru. Dengan Extended Magazine menubahkan satu player. Sementara Audrey yang kali ini rambutnya berwarna putih. Tentunya mengamati beberapa sisi. Lanjutnya dari bagian utara tersebut. Dan masih bisa mengamankan posisi mereka masing-masing. Oh tidak aman. Kayaknya adalah posisinya dari Poin. Dengan begitu mudah. Swaps berasal untuk menumbang ke satu pemain dari Poin tersebut. Dan kayaknya bakalan di screening. Pemain-pemain dari Poin yang lainnya hanya menyisakan dua pemain. Tapi Poin harus menghadapi contender-contender selanjutnya. Dan mereka dengan sangat terpaksa akan touchdown di bagian-bagian C kecil di sana. Tapi NKT pun juga diculik satu ke satu oleh tim Vampire. Vampire pun juga terspot keberadaan mereka dari mata tim SX. Vampire lihat betapa mereka begitu berani melakukan fight dengan NKT. Balas terpantau oleh tim X Healing sedang mereka upayakan. Dan bahkan mereka masih bisa mendapatkan knockdown tadi karena seorang Mr. Joe. NKT seperti hilang api peperangannya di hari ini. Tapi baru saja mendapatkan satu knockdown karena bagian Alter Ego RS. Tapi gue harap NKT dengan fokus yang terbagi seperti ini mereka bisa kalah dari Alter Ego. Tapi ternyata Boy Chill pun juga tumbang. Okta pun juga demikian yang membuat Alter Ego sepertinya harus dipulangkan ke lobby. Karena tidak ada lagi player mereka. Terusruana Alter Ego go 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 jaya 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 untuk di game hari ini. Karena memang mereka sedang sedikit terpuruk. Tapi anyway kita karena movement atau move on maksud gue. Untuk menuju ke arah momen-momen selanjutnya di stage yang kelima. Ini masih ada di sebelah tim. Begitu padatnya tanah miramar. Dengan demikian gak menutup kemungkinan untuk tim-tim seperti Vampire dan juga NKT. Sama-sama sedang sikut menyikut posisi mereka satu sama lain. STX pun juga kayaknya akan coba untuk menghantui posisi dari NKT yang sedari tadi terpantau. Dari mata mereka masing-masing. Hanya akan menunggu dari pemain NKT mungkin akan coba untuk membukakan badannya. Terlihat itu dia langsung diberikan beberapa spray dari seorang break. Tapi untungnya dari Mister Joker. Untuk menyentil Geek Fam Malaysia untuk pulang ke lobi. Harahnya tinggal terserah dua orang. Gue rasa secara kuantas mereka menang. Dan boom esports. Walaupun mereka butuh untuk mendobrak dari bagian utara. Gue suka Pondbeat mempunyai NKT. Mudah-mudahan Pondbeat 3000cc bisa dilakukan disini. Untuk menumbangkan player dari tim Flash. Yang dimana Wunty bahkan sudah sangat kehabisan peluru. LR ini miliki hanya punya sembilan. Tapi Nate dari Gosu lagi-lagi satu player ini. Menumbangkan seorang Yami. Bahkan Pondbeat pun juga low HD. Ada mini 14 yang digunakan. Maksud hati untuk membuat sebuah celah melakukan revive. Tapi dari tim Flash mereka terus melakukan push. Bahkan Razzy pun juga ditumbangkan. Tolong teman-teman semua. Dihentaskan seorang Gosu yang tidak berhenti. Sangat efektif permainannya. Bahkan boom aja misalkan satu orang dan boom. Diratakan oleh tim Flash. Oh my God. Harus dinerf sih Gosu sih. What an unfortunate situation dari boom. This sport dan kayaknya dari tim RRQ pun juga akan mengalami unfortunate situation. Karena gak cuma digembur oleh si main KT. Tapi dari Vuen tadi kayaknya sempat ngeliat juga diganggu juga. Pemain-pemain dari tim RRQ yang hanya meninggalkan dua pemain aktif mereka saja. Yang sebenarnya Notabene masih berada di dalam atau pinggiran zona di bagian timur. No mercy dan juga. Sekarang mereka cuma punya dua player. Pasti sulit masuk ke dalam zona. Pasti gak bisa lah RRQ. Tapi tentunya mereka masih berjuang secara maksimal. NKT pun sudah berhasil untuk melakukan revive lagi. Coba untuk diutus oleh keman yang lainnya. Of course dari Nerpehko untuk bisa menjaga-jaga bagian sebelah kiri. The God is here. Dengan menggunakan satu mobil overland-nya. Atau satu offroad-nya. Terasa untuk touchdown tapi diamankan juga oleh tim poin. Karena memang mengganggu posisi dari NKT dan juga RRQ. Agak-agak sedikit berdansa di sana. Gyal-gyal sedikit antara No mercy dan juga Mr. Joe. Posisi yang benar-benar tidak ideal untuk kedua pemahami. Apalagi ada satu granat yang tiba-tiba saja melayang dan menyudahi perjalanan dari Nerpehko. No mercy pun juga damikian. Karena Mr. Joe berhasil untuk mengeksekusi. Yang sudah menempati Hacienda Del Patron. Bahkan di bagian selatan dari Hacienda ada Xavier juga. Yang lagi-lagi permainan mereka sudah sangat-sangat patent di hari ini. Yaitu menuju ke arah bagian minimap. Berubah semua kecondongan vision dari tim Pikmi menuju ke arah tim Flash. Iya dan aku benar-benar salut dan itu memang yang harus dilakukan oleh pemain pemain dari tim Pikmi. Ini dia engagement akan langsung aja dilakukan oleh pemain dari tim Flash. Masuk menuju ke arah circle dari area barat laut. So far mereka masih bisa selamat walaupun tadi ada yang T yang terkena cusilan damage begitu signifikan. Tapi masih bisa heal up terlebih dahulu. Ada beberapa granat yang coba untuk dilontarkan. Feksi harus hati-hati. Half HP baru tergerus dari seorang Feksi tadi dengan bermodalkan satu buah granat dan bahkan Flash. Gak cuma fokus menuju ke arah tim Pikmi tapi fokus juga menuju ke arah tim Geek Fam. Yang ingin coba untuk masuk ke dalam zona dari bagian utara diganggu juga oleh Feksi. Nice one harus reload terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan satu eliminasi tersebut menuju ke arah Geek Fam. Dan dengan demikian Geek Fam benar-benar di eliminasi dari dua arah yang berbeda. Dan Flash pun juga bertumbang satu sama lain. Pikmi it's time for them to shine untuk bisa mendapatkan eliminasi-eliminasi menuju ke arah tim Flash. Dan harus hati-hati karena Gosu dengan menggunakan salah satu senjata mematikan. DBS berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari tim Pikmi. Hanya tiga pemain yang tersisa untuk saat ini. Drone pun juga tercigil HP bar nya. Tapi dengan demikian drone harusnya dia masih bisa untuk bertahan. Namun kita lihat bagaimana unggulnya jumlah dari Pikmi membuat mereka lebih luas untuk melakukan fight. Bahkan dari seorang Gosu pun juga sepertinya sudah cukup low HP. Di Nate ini akan menjadi sebuah penutup knockdown karena player tersebut terlalu jauh ke arah bagian bawah. Namun dalam waktu yang bersamaan revive masih bisa diupayakan. Hati-hati Pikmi. Hati-hati jangan terlalu fokus hanya ke satu titik karena akan datang. Mereka kembali regroup. Mereka kembali menjaga trigger risipline. Kita harapkan Pikmi akan mendapatkan winner-winner chicken dinner di game kali ini. Ya it's time for them to shine. Harusnya sih ya bisa sih. Ini gue rasa ya kayak Pikmi cari dua pemain yang masih sisa sama tim Slash itu udah kayak orang yang gatel tapi lagi garuk-garuk. Tapi ternyata titik gatelnya tuh lagi tidak disitu gitu. Gemes banget coy. Gemes banget karena titik gatel yang seperti itu bisa berubah-berubah. Yang kedua juga tidak pasti tempatnya ya kan. Karena ancaman itulah bentuk dari titik gatel dari Pikmi kali ini. Tapi titik gatel yang lainnya juga datang yaitu NKT dan juga tim X. Tapi mereka saling berjibaku dan baru saja terlihat eliminasi kelima bagi tim Pikmi datang dari tim NKT yang mereka tembaki. Dan bahkan NKT begitu agresif maju karena pertahanan tim X. Namun lagi-lagi gak selamanya DBS menang. Apalagi ketika tidak mengetahui pasti lawan dimana full auto dan tim X mendapatkan eliminasi kelima di game kali ini. And ladies and gentlemen dengan tim Pikmi karena memang notabene mereka masih dengan empat punggawa di bagian ujung circle di barat laut. Dan masih menginvestasikan beberapa pemain mereka di bagian genteng untuk bisa melihat vision yang lebih jelas lagi menuju ke arah lawan-lawannya. Apalagi masih ada dua pemain dari tim Flash dari tadi yang tidak terlihat. Beberapa menit berlalu tapi kayaknya Bilbo disir. Bilbo betul-betul getol untuk bisa menyudahi permainan dari Flash dan dengan demikian min satu dari Flash. De Xavier pun juga bertumbangan satu sama lain karena memang selain terlihat dari X mereka pun juga dilihat dari tim Pikmi. Oh satu player track dari Flash sudah diketahui dan jump shot nil banget. Meratakan player tersebut bahkan Pikmi sekarang benar-benar dalam mode agresif yang tidak terelakan. Tapi Jovrenky terlalu terbuka namun balasan dari Xavier disuruh meratakan. And here we go between only two teams. Antara Pikmi dan juga Xavier antara Bobby Pink dan juga Laba Laba. Revive sedang diupayakan kalau berhasil berarti menjadi empat player lagi. Ini keunggulan bagi Pikmi tapi ada tembakan. Oh tidak memberikan posisi Jovrenky heel terlebih dahulu. Aduh terbuka dan membuat tiga player saja untuk Pikmi kali ini. Ya dan bahkan De Xavier berhasil untuk revive seorang Lamborghini. 3 versus 3 situation antara Pikmi dan juga De Xavier yang langsung di min satukan. Karena Lamborghini berhasil untuk di knockdown oleh tim Pikmi. Dua pemain saja yang kayaknya bakalan langsung aja disisirkan oleh pemain-pemain dari tim Pikmi. Efeksi harus hati-hati karena posisinya face to face dengan suara farajin. Dan berhasil untuk menunduk lesukan suara farajin. Dan Pikmi strong berhasil untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka. Congratulations. Here we go chicken dinner kedua untuk tim E.